Terima kasih. 2 akar kuadrat dari gamma kuadrat kurang omega kuadrat ya per 2. Nah maka ini bisa saling menghilangkan kan? Bisa saling menghilangkan. Ini juga bisa saling menghilangkan. Maka menjadi D sama dengan min gamma plus minus akar kuadrat dari gamma kuadrat kurang omega kuadrat ya. Nah seperti ini. Kalau misalnya saya misalkan bawa ki kuadrat. Ya ki sama dengan akar dari gamma kuadrat kurang omega kuadrat. Nah kalau saya misalkan seperti ini. Ki adalah akar kuadrat dari gamma kuadrat kurang omega kuadrat. Maka ini D menjadi min gamma plus minus ki ya. Min gamma plus minus ki. Seperti itu ya. Kita sudah dapat nilai D nya ya. Yaitu min gamma plus minus ki. Tadi kita punya permisalan bahwa ternyata DX ini sama dengan DX per DT ya. Nah punya permisalan seperti itu. Maka ketika kita punya permisalan seperti ini. Maka ini saya bisa ubah menjadi D. Ini saya pertukarkan ini menjadi D kali DT. Sama dengan DX per X. Ya seperti itu ya. X nya saya bawa ke sini. DT nya saya bawa ke sini. Saya pertukarkan antara X dan DT. Maka hasilnya seperti ini ya. Karena kalau DT kalau kita kali dia lari ke sini. Sedangkan X akan jadi pembagi. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita integralkan kedua ruasnya. Kalau kita integralkan kedua ruasnya. Maka ini menjadi D kali integral DT. Integral DT adalah T tambah konstanta ya. Misalkan konstanta 1. Sama dengan integral DX per X. Ini sama dengan integral C per X DX ya. Ini sama ya sama. Nah maka ini menjadi lon X. Integral X DX per X DX itu adalah lon X. Lon X tambah C. Saya misalkan di sini konstanta 2. Saya misalkan adalah konstanta 2. Nah maka persamaan ini saya bisa ubah menjadi DT kali T tambah C1. Nah kalau saya pindah ruas kan konstanta 2 nya menjadi kurang konstanta 2 ya. Sama dengan lon X. Ini menjadi DT tambah konstanta 1 kurang konstanta 2. Hasilnya juga adalah konstanta ya. Hasilnya juga adalah konstanta. Sama misalnya 5 kurang 3. 7 kurang 2. Itu semua konstanta. Maka hasilnya pasti adalah konstanta. Nah di sini saya misalkan hasil dari C1 kurang C2. Hasilnya saya misalkan adalah C3. Ini sama dengan lon X. Atau saya tulis ulang lon X sama dengan DT tambah C3 ya. Seperti itu. Kawan-kawan tentu masih ingat. Kalau kita ingin merubah fungsi lon. Kalau kita punya misalnya lon X sama dengan DT tambah C3. Kalau kita ingin mencari nilai X nya. Maka X sama dengan. Nah di sini menjadi eksponensial ya. Menjadi eksponensial. Eksponensial DT tambah C3 ya. Nah seperti itu. DT tambah C3. Maka ini akan menjadi X sama dengan eksponensial DT kali eksponensial C3 ya. Nah seperti itu. Kalau saya jabarkan. Saya lanjutkan di sini. Kita sudah punya persamaan bahwa X ini sama dengan eksponensial DT kali eksponensial C3. Seperti itu ya. Eksponensial C3. Nah ini tadi persamaan D. D sama dengan min gamma plus minus Q. Nah ini kita simpan persamaan ini. Simpan ya. Nah maka ini X. Nah karena kita ingin getaran harmonik sederhana atau getaran harmonik teredam ini. Dimana kita meninjau bahwa dia akan berubah atau dia akan dipengaruhi oleh waktu. Dia akan berubah seiring berjalannya waktu kan. Dia akan dipengaruhi oleh waktu. Maka di sini konstanta dia tetap. Nah maka yang kita tinjau dalam konteks ini itu adalah fungsi waktu. Fungsi waktunya ya. Dalam konteks ini kita meninjau fungsi waktu. Karena waktunya dia akan terus berubah. Sedangkan ini adalah konstanta. Dia tetap. Nah maka yang kita tinjauin adalah fungsi waktu. Maka di sini X dalam kurung T ya. X fungsi waktu sama dengan eksponensial DT. Eksponensial dari konstanta. Hasilnya pasti adalah konstanta juga. Saya misalkan di sini adalah A ya. Konstantanya nilainya A. Jadi eksponensial dari C3. Eksponensial dari konstanta itu hasilnya adalah konstanta. Saya misalkan A. Maka ini menjadi eksponensi T sama dengan A eksponensial DT. Nilai D ini kita substitusikan ke sini. Jadi nilai D yang kita dapat ini kita masukkan ke sini. Kita substitusikan. Maka kalau kita substitusikan nilai D ini maka. Persamaan ini akan menjadi X fungsi T sama dengan A eksponensial. Tadi D itu nilainya adalah minus gamma plus minus Q ya. Seperti ini. Kali T. Seperti itu ya nilai D tadi. Nah maka ini akan menjadi X fungsi T sama dengan. Di sini ada plus minus. Kalau kita mau jabarkan maka menjadi A eksponensial min gamma tambah Q. Kali T. Tambah. Tambah ya. Ini plus minus ini kita mau jabarkan. Maka ini menjadi tambah. Di sini kita bisa tulis konstanta baru. D eksponensial min gamma kurang Q. Ya kali T ya. Nah penyebaran dari yang di dalam kurung ini. Maka ini kita bisa tuliskan X fungsi T sama dengan. Di sini kita tuliskan X fungsi T sama dengan. A eksponensial ya. A eksponensial. Kalau saya bisa tulis seperti ini. Minus dalam kurung. Di sini gamma kurang Q. Kali T ya. Nah sudah tuliskan seperti ini kan. Minus. Karena di sini kalau saya kali dalam hasilnya minus gamma. Negatif kalau negatif hasilnya positif ya. Persamaan ini saya bisa tulis seperti ini. Kemudian tambah B eksponensial. Ya. B eksponensial. Di sini saya bisa tuliskan minus dalam kurung. Gamma. Tambah Q. Kali T ya. Seperti itu. Karena ini kalau saya kali masuk minus gamma kurang Q ya. Seperti itu. Nah ini kita dapatkan. Untuk posisinya. Untuk posisi. Nah maka. Ini adalah persamaan posisi pada getaran harmonik teredam. Di sini saya hapus dulu. Seperti itu ya. Oke. Di sini saya tuliskan ulang. X fungsi T. Sama dengan. A eksponensial. Min dalam kurung gamma. Kurang Q. Kali T. Tambah B. B eksponensial. Min dalam kurung. Gamma. Kita tuliskan ulang di sini ya. X fungsi T. Sama dengan. A eksponensial. Minis dalam kurung gamma kurang Q. Tambah B. Eksponensial. Minis dalam kurung gamma. Tambah Q. Saya tuliskan ulang. Persamaan posisinya. Untuk getaran harmonik teredam pada pegas. Kita punya. X fungsi T. Sama dengan. A eksponensial. Min dalam kurung gamma kurang Q. Kali T. Tambah B eksponensial. Min dalam kurung gamma. Tambah Q. Kali T ya. Pada. Di mana tadi. Q nya. Nilai. Sedangkan nilai Q sendiri. Itu adalah. Akar kuadrat dari. Tadi. Gamma kuadrat. Kurang omega kuadrat ya. Seperti tadi ya. Q nya. Nah. Untuk getaran teredam ini. Kita akan mendapatkan. Tiga kondisi redaman. Di mana kita akan mendapatkan. Pegas ini akan mengalami. Tiga kondisi redaman. Pertama. Dia akan teredam kuat. Akan teredam kuat. Teredam kuat ya. Akan teredam kuat. Di mana. Teredam kuat. Di mana. Nilai Q nya. Q nya yaitu. Gamma kuadrat kurang omega kuadrat ini. Akar kuadratnya ini. Dia lebih dari. Nol. Nah. Dia lebih dari nol ya. Itu untuk teredam kuat. Nilai Q nya akan lebih dari nol. Sedangkan yang. Kasus. Atau kondisi yang kedua. Dia akan. Teredam. Kritis. Dia akan teredam kritis. Di mana. Kondisinya. Q nya akan sama dengan nol. Sedangkan yang ketiga. Dia akan mengalami. Teredam lemah. Teredam lemah. Yaitu. Nilai Q nya. Ini. Hasilnya ini adalah real ya. Bilangan real. Nah. Sedangkan ini. Hasilnya. Bilangannya itu imajiner. Jadi dia disini akan minus. Key. Key yang ini. Nah. Kondisi teredam lemah ini. Nanti. Key nya. Akar di dalamnya. Ini adalah akar minus. Nah. Maka hasilnya akan imajiner. Imaginer ya. Key nya itu adalah imajiner. Key nya ini adalah imajiner. Key nya nilainya itu adalah imajiner. Nanti yang di dalam ini hasilnya akan minus. Maka key nya menjadi imajiner. Seperti apa itu teredam kuat, teredam krisi, dan teredam lemah? Nah. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya gambar dulu grafiknya. Saya gambar dulu grafiknya. Oke. Ini saya hapus ya. Saya gambarkan dulu grafiknya. Oke. Saya gambarkan grafiknya. Kemarin kalau kita belajar getaran harmonik sederhana. Ya. GITARAN HARMONIK SEDERHANA. Itu tinjauannya tanpa memperhitungkan redaman. Nah. Tanpa memperhitungkan redaman. Jadi grafiknya seperti ini. Ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi getaran harmonik sederhana. Kita meninjau nya atau kita menganalisisnya dengan mengabaikan redaman. Nah. Dalam artian bahwa. Kalau kita meninjau osilasi pada pegas. Bahwa pegas itu pasti akan berosilasi sampai kapanpun. Nah. Sampai kapanpun ya. Karena kita mengabaikan redaman. Kita menghilangkan redaman. Maka pegas itu akan berosilasi sampai kapanpun. Nah. Pada faktanya kan kita temukan itu tidak ada. Karena pasti dia akan. Lama-kelama dia akan berhenti. Diakibatkan oleh. Kalau dia bergetar di udara. Diakibatkan oleh gesekan udara. Lama-kelama dia akan berhenti. Nah. Namun kita bisa dapatkan kondisi getaran harmonik sederhana ini. Kita bisa dapatkan. Ketika. Kita misalnya. Membuat getaran pegas itu di udara. Yang geredamannya sangat kecil. Atau. Kita meninjaunya. Ketika pegas bergetar di udara tadi. Kita meninjaunya dalam waktu yang singkat. Atau dalam waktu yang mendekati nol. Atau kita meninjaunya. Sebenarnya pada kondisi pegas belum lama bergetar. Masih dalam detik-detik awal. Kita meninjaunya. Maka kita akan temukan kondisi getaran harmonik sederhana. Jadi dia grafiknya akan seperti ini ya. Grafik gelombangnya. Atau grafik getarannya akan seperti ini. Sedangkan getaran harmonik teredam. Dia akan mendapatkan tiga kondisi ya. Tiga kondisi. Getaran harmonik teredam. Getaran harmonik teredam. Dia akan mendapatkan tiga kondisi. Nah. Dia. Tadi pertama teredam kuat. Kalau teredam kuat. Pegas itu ketika dia bergetar langsung berhenti. Langsung berhenti. Dia tidak bisa bergetar lagi. Langsung berhenti karena diakibatkan oleh besarnya gaya gesek. Atau besarnya gaya redaman. Yaitu dia grafiknya seperti ini. Dia akan lama. Lama kemudian. Nah. Dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Ini adalah teredam kuat. Teredam kuat. Sedangkan teredam kritis. Sebenarnya dia hampir sama dengan teredam kuat. Dia juga mengalami gaya gesek yang sangat kuat. Yang sangat besar. Sehingga dia langsung berhenti dan tidak lagi berosilasi. Namun teredam kritis bedanya. Dia dengan cepat langsung menuju posisi timbang. Dia dengan cepat langsung menuju posisi timbang. Seperti ini ya. Langsung dengan cepat. Menuju posisi timbang. Seperti ini. Ini teredam kritis. Ya. Kalau teredam kuat dan teredam kritis tadi. Ada kemiripannya. Yakni gaya redamannya sangat kuat. Sehingga dia tidak bisa berosilasi lagi. Hanya perbedaannya. Kalau yang teredam kuat. Pegas itu akan lama menuju posisi timbang. Akan lama menuju posisi timbang. Diakibatkan oleh kuatnya gaya gesek. Sedangkan teredam kritis. Dia langsung dengan cepat menuju ke posisi timbang. Oke. Seperti ini ya. Sedangkan teredam lemah. Pegas masih sempat berosilasi beberapa kali. Seperti ini ya. Sorry. Seperti ini. Iya. Seperti ini. Ini adalah lemah. Teredam lemah. Nah. Pegas masih berosilasi beberapa kali. Hingga kemudian dia berhenti. Oke. Iya. Ya. Cukup. Saya kira cukup sekian. Kawan-kawan silahkan subscribe channel ini. Agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.